Halo sahabat-sahabat, jumpa lagi bersama saya Nugroho di channel youtube Markas Bunseh Nah di video kali ini kita akan panen cangkokan dari bahan Bunseh Sancang sahabat Disini kita ada bahan Sancang ya, coba kita lihat bonggolnya Untuk Sancang ini cukup lumayan bugar sahabat Itu untuk kondisi bonggolnya, ini cukup lumayan besar, kita lihat Untuk besarnya ya, ini tidak cakep ini sahabat Ya ini nanti akan kita panen cangkokannya Disini sudah kita cangkok atasnya, tinggal kita panen Ini atasnya juga ada, kemarin ini kita cangkok susun sahabat, ada beberapa ya Namun untuk yang bagian atas sudah kita panen, tinggal dua ini Satunya ini, ke depan ini kita programnya bugar lagi sahabat Ini untuk titik tumbuhnya ada di atasnya ya Ini sangat dekat sekali kita cangkoknya Dengan besar batang segitu ya, itu untuk perbandingan Untuk tunasnya yang kita pakai itu di atasnya Sangat dekat nantinya Untuk akar ini, yang atas ini masih sedikit sahabat Nah itu, di bagian belakang ada Namun untuk Sancang ini seperti ini sudah bisa ditanam ya Soalnya Sancang ini di setengah batang pun hidup Untuk yang bagian bawah tadi, untuk akarnya cukup lumayan banyak ini Nah itu ya, cukup lumayan banyak Ini kita cangkoknya juga sangat pendek dengan tunasnya itu Nanti ke depan jadinya bugar lah sahabat Untuk titik tumbuhnya ya Dengan yang kita cangkok itu sangat dekat Nah ini coba kita bersihkan dulu Untuk bagian bawahnya ini Kayaknya ini dipakai sarang semut ini sahabat Nah untuk kondisi perakarannya seperti ini sahabat Setelah kita bersihkan ya Ini terlihat jelas untuk perakarannya Ini sangat bukel Nah disini kita lihat ada akar yang ke dalam sahabat Untuk akar ini ke dalam Ini nanti mungkin bisa kita apahat ya Biar nanti untuk akarnya nyamping ini Pertumbahnya bisa maksimal Itu, itu ada ke dalam sahabat Dulu ini kita kasih alas Apa ya Pipa sahabat Bukan pipa ya Selang air sahabat Selang air kita potong ya Ini untuk selang airnya Kayaknya ini nelisep ini sahabat Itu cukup lumayan besar Nanti bisa kita apahat ya Kondisinya cukup lumayan Tampak depan mungkin nanti dari sini Ini maaf sahabat Dari sana agak sulit karena disana juga ada beberapa sancang Yang dulunya hanya kita asal tancap ya Itu cukup lumayan banyak Makanya dari sana agak sulit Mungkin nanti setelah kita panen cangkokannya Bisa kita cek ya dari sana Kita langsung seleksi tunas dulu sahabat Itu untuk tunas yang ada di bawah ini Kita buang saja Nantinya mungkin tidak kita pakai itu Ntar ini nutupin juga ini Untuk tunas ini mungkin juga tidak kita pakai ya Itu yang boton sana juga ada Ini mungkin yang ke atas juga kita buang Ini banyak Kemarin ini kita hanya liarkan saja ya Ada numbuh banyak tunas Sampai sebesar itu Tidak kita seleksi Untuk bagian sini sahabat Bagian jabang pertama ini ya Ini banyak numbuh tunas Belum kita seleksi Mungkin nanti bisa kita sedikit seleksi ya Untuk yang belakang sana Mungkin kita buang nanti Yang ini Nah ini bisa langsung kita panen sahabat ya Ini sebenarnya untuk terusan ini Kemarin ini kita agak bingung sahabat Awalnya yang kita pakai terusan ini ya Namun setelah kita Liarkan ini Melayang tumbuh besar yang belakang Ini ya Kalau kita pakai yang depan Untuk hasilnya seperti itu Ini nanti yang penting Yang belakang ini kita panen dulu ya Kedepan sambil kita cek untuk Pertumbuhannya Mungkin yang ini masih kita alas ya Soalnya ini untuk terusan Saya lebih suka yang ini sahabat Hasilnya seperti itu Itu ya Namun karena kita liarkan Untuk tunas yang Tumbuhnya maksimal Malah yang belakang Nah ini bisa langsung kita panen dulu Untuk yang ini mungkin bisa kita potong ya Ini kita tegup mungkin juga patah Kita potong disini Untuk yang belakang Belakang ini Ini juga kita buang ya Nah untuk tunas yang belakangnya ini Ini sahabat Ini coba kita Pantekan dulu Terima kasih telah menonton Nah untuk kondisinya seperti ini Mungkin untuk sementaranya Seperti ini dulu sahabat Ini soalnya saya masih agak bingung Ini kalau kita gunakan yang ini ya Yang ini kita buang Untuk bagian belakang Hasilnya seperti itu Kalau kita gunakan yang belakang Tentunya yang ini kita buang Itu untuk kalau kita gunakan yang belakang Untuk kondisinya Kita pikirkan dulu sahabat Karena mengeksekusi itu sangat mudah Hanya dalam hitungan detik Namun kalau kita Kedepannya kurang Ada yang kurang itu Sudah nggak bisa diulang ya Bagian belakangnya Kita lihat Nah ini nanti teman-teman Bisa kasih Masukan ya Di sini kita belajar bareng Dari sini seperti ini Untuk akar kurang Di bagian sini ya Kurangnya akar di sini Kalau kita gunakan tambah depan yang ini Depan tetap dari sini Dan PRnya itu Kita harus mengeksekusi salah satu Nanti teman-teman bisa Kasih masukan juga Itu nanti kita pakai yang depan Atau yang belakang ya Untuk terusan Ini Kita pakai yang ini Ini kita buang Untuk hasilnya itu Ya Atau kita pakai yang Belakang Ini kita buang Untuk hasilnya itu Kalau kita pakai yang belakang Masih jadi PR Nanti saja Kita lanjut ke bahan disebelahnya Ini kita ada Programan sancang lagi Untuk sancang ini Masih kita loss Terusan batang utama Ini belum lama Kita videokan Kita seleksi tunas Dan kita Pangkas akar ya Ini untuk akar yang depan Samping kiri Sudah kita potong Yang belakang juga kita potong Tinggal akar yang Bagian sini Untuk kondisi seperti ini Ini untuk bagian terusan Saya rasa ini untuk besarnya Sudah hampir seimbang ya Mungkin Beberapa hari ke depan Akan kita Pindahkan ke pot ini Untuk kondisinya seperti ini Nah ini kita Pangkas ya Tinggal akar ini 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 kita potong saat Nanti kita naikkan ke pot Yang belakang sudah kita potong Karakter cukup lumayan Nanti kita Pakainya mungkin disini dulu ya Kita potongnya Dan ini bagian atasnya Kita loss setinggi ini Ini ya Ini judul yang tinggi Ini akan kita potong Karena tempat ini Besok mau Ini di pikiran salah Untuk tempat ini Besok akan digarap Dibajak ya Takutnya nanti Ketabrak Malah patah bagian Bonggonya sana Malah Itu Malah huri nanti Kalau ketogok bagian Bonggonya Situ ya Kalau pecah disitu Mendingan kita potong disini dulu Yang penting Ini kita potong Beberapa hari di depan Akan kita videokan Kita angkat ke obat Kita potong disini dulu Yang penting Aman ya Agaknya Agak ke bawah saja Tuh Maaf Serat Ini kameranya Tumbang juga Kita lihat Dari dekat dulu Kondisinya Itu ya Ini Nanti kita potong disini Untuk ke depan Yang kita gunakan Mungkin Sekitar sini ya Ini kita pakainya Mungkin kisaran segini Namun saya ini Kalau mindahin ke pot Biasanya saya lebihkan Cukup lumayan Untuk besarnya Segitu Kita ke sebelahnya Itu sebelahnya juga ada Ini maaf Agak Rumputnya agak Tebal Tidak Tidak sempat Membersihin Ini Ini kemarin juga Kita potong akar ya Itu Untuk kondisinya Dan ini Untuk Batang perusen Juga mengarah ke sini Kita eksekusi juga Itu Nah ini ya Ini kita eksekusi disini Biar aman Kita nanam hanya di pinggiran Teras Sahabat Di bawah teras ya Agak kita potong Di jauh dulu Nah yang penting aman Ini sudah aman Kita ke sana Sana masih ada Ini sudah sore maaf Sahabat ini sudah sore ya Ini untuk rumputnya Seperti ini Kita panen Satu lagi Sekalian Sebabat Bentar Kita bersihkan dulu Nanggung ya Kalau tidak kita panen Sekalian Nah itu untuk Bagian bonggolnya Ini cukup Belum yang besar juga Ini harapan Numbuh tunas disini Namun belum numbuh Yang penting Ini kita olah dulu Nanti saat Atas kita potong Untuk pencahayaan Bisa masuk Harapan disitu Bisa muncul Tunas Nah untuk akarnya ini Nah untuk perakaran Seperti itu Cukup lumayan Bisa kita seleksi dulu Tunas ini Harapan nanti Numbuh tunas Di atas ya Di kisaran sini Atau nanti Kita lihat dulu Untuk Aduh maaf Untuk titik tumbuhnya Kita olah lagi ya Karena ini untuk titik tumbuhnya Kita belum Pas ya Belum cocok Makanya kita buang Biar nanti Numbuh tunas baru Nah ini langsung Kita panen Cakokannya Untuk akar ke depan Bisa kita Pangkasin akar-akar Yang sudah dominan Ini bagian Belakang Sudah dominan Itu Akarnya Yang sana juga Dominan Mungkin saat nanti Sudah numbuh tunas baru Ini bisa kita potong Untuk akar yang dominan Kita Panen cakokan dulu Nah ini untuk bagian atas Sedikit kita kurangi dulu Biar nanti tidak Pecah Untuk yang ini Mungkin kita potong Biar nanti Numbuh tunas ke sini Kita potongnya Di sini dulu Nah kita panen Cangkokannya dulu Ini tempatnya Agak sulit Dapat Kita lihat dulu ya Ini nanya Dari mana ini 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 ini untuk kondisinya yang ini sahabat untuk cangkalkannya ini cukup lumayan nanti sangat gokil itu nanti nanti hasilnya seperti ini untuk ke atas tadi terbelah itu sahabat mungkin bisa kita bentekkan semua ya biar nanti untuk tunas barunya untuk titik tumbuhnya pendek ya karena disini untuk titik tumbuhnya jauh semua sahabat yang belakang tadi malah apa ya agak ngelupas tadi kita potong saja ya nah untuk kondisinya seperti itu harapkan nanti akan numput tunas barengan sahabat akar kita lihat dari sana nah sudah gelap ini ya akarnya yang dari sini ini ya ada akar dominan nanti bisa kita potong ini dan ini untuk kondisinya seperti itu sangat gokil nantinya nah itu mungkin untuk ban ini sementara seperti yang dulu kita ke sebelahnya itu sebelahnya juga mengarah ke sawah kita pangas juga ini yang mengarah ke sawah ya daripada nanti ketabak sahabat itu ya masih kita las itu itu ada programan bokil juga itu nanti bisa besar ya bar dengan apa ya dengan kita menglas tunas barunya ini masih bisa besar bagian bonggolnya ini sudah aman sahabat di sini juga ada itu untuk mungkin sudah waktunya kita potong sebenarnya ini ya untuk akarnya juga cukup lumayan untuk ban di sini ini sudah sering kita videokan ya untuk perakaran tentunya teman-teman sudah lihat semua ya namun ini kita hacek dulu nah itu untuk kondisi akarnya nanti kita gunakan mungkin segini bentar lagi kita potong ya sementara kita kurangi dulu yang mengarah ke sawah biar aman dan yang gede itu untuk sampingnya terkena pencahayaan nah ini sudah marup sahabat kiranya itu dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih dan salam bunca terima kasih